Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Mutera Alda, saya dari kelas 5A Pendidikan Biologi, Fakultas Kehuluan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau Baiklah, disini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi vertebrata untuk memenuhi tugas mata kuliah dari media pembelajaran geologi Nah, sebelum kita memulai, tahukah anak-anak apa yang dimaksud dengan vertebrata dan apa aja sih ciri-cirinya? Baiklah, sebelum kita memasuki definisi dan ciri-ciri dari vertebrata tersebut, bisa anak-anak membedakan dari kedua jenis hewan samping? Baiklah, hewan yang pertama merupakan hewan yang merupakan dari subfilum vertebrata, yaitu dari kelas molusca, yaitu hewan yang bertubuh lunak Namun, hewan yang kedua yaitu hewan dari subfilum vertebrata dari kelas reptilia Nah, keduanya apabila diamati secara fisik, mungkin anak-anak akan keliru dari kedua jenis hewan ini termasuk ke dalam kelas yang mana Nah, untuk itu kita perlu mengetahui apa itu ciri-ciri dari vertebrata Ciri-ciri dari hewan vertebrata itu beragam Yang pertama, tubuhnya terdiri dari kepala, badan, dan dua pasang alat gerak Kemudian, alat ekskresi dari hewan vertebrata ini disebut dengan ginjal Hewan vertebrata bernapas menggunakan paru-paru, menggunakan insang, dan juga menggunakan kulit Sistem peredaran darah dari hewan vertebrata ini adalah sistem peredaran darah tertutup Dan masih banyak lagi ciri-ciri vertebrata yang menggambarkan seperti apa sih sebenarnya hewan vertebrata tersebut Nah, adakah anak-anak yang tahu kelas dari vertebrata ini terbagi menjadi berapa macam? Kelas dari vertebrata terbagi menjadi 5 macam Yang pertama, kelas Pisces Yang kedua, kelas Amphilia Yang ketiga, kelas Reptilia Yang keempat, kelas Amphes Dan yang kelima, kelas Mamaria Nah, dari kelima jenis kelas tersebut tentunya memiliki ciri tersendiri Baik kita masuk pada kelas yang pertama yaitu Pisces Pisces merupakan kelas yang sering kita sebut namanya dengan ikan Ikan ada yang hidup di air tawar dan ada juga yang hidup di air asin atau air laut Nah, untuk lebih jelasnya, apa aja sih ciri-ciri utama dari ikan tersebut? Baiklah, kita masuk pada ciri yang pertama yaitu hewan berdarah dingin yang hidup di dalam air Kemudian, ikan bernapas menggunakan insang Jantung ikan terdiri dari satu serambi dan satu bilik Rangka ikan tersusun dari tulang sejati Tubuh ikan ditutupi oleh sisik yang memiliki gurat sisi untuk menentukan ke arah mana sih ikan itu akan berenang Next, kita masuk pada kelas yang kedua yaitu Amphibia Siapa yang tahu apa itu Amphibia? Nah, Amphibia merupakan kelas dari vertebrata yang hidup di dua alam Amphibia bisa hidup di darat, namun dia juga bisa hidup di air Apa aja sih ciri-ciri dari Amphibia tersebut? Nah, ciri-ciri dari kelas Amphibia tersebut yang paling mencolok adalah bisa hidup di dua alam Yang pertama di air dan yang kedua di darat Amphibia berkembang biak dengan cara bertelur dengan fertilisasi eksternal Jantung Amphibia terdiri dari tiga ruang, yaitu dua serambi dan satu bilik Amphibia ini merupakan hewan vertebrata yang bernapas menggunakan paru-paru dan kulit Ayo, siapa yang bisa sebutkan contoh dari Amphibia ini apa? Contoh dari Amphibia yaitu hewan yang kita sebut dengan katak ataupun kodok Nah, kodok ataupun kodok ini bisa hidup di dua alam Yang pertama di air dan yang kedua di daratan Selanjutnya kelas yang ketiga yaitu Reptilia Reptilia merupakan kelompok hewan vertebrata berdarah dingin yang tubuhnya ditutupi oleh sisik-sisik Reptilia sering disebut sebagai hewan melata Ciri-ciri yang membedakan Reptilia ini dari kelas-kelas sebelumnya yaitu Yang pertama kulitnya kering dan bersisik Yang kedua bernapas dengan paru-paru Yang ketiga berdarah dingin Porcolioconal yakni yang suhu tubuhnya dipengaruhi oleh suhu lingkungan Yang selanjutnya umumnya bersifat Avipar yaitu bertelur Contoh dari Reptilia ini siapa yang tahu? Yang pertama ada kadal, ada ular, dan lain sebagainya Jantungnya terdiri dari empat ruang yaitu dua serambi dan dua bilik sempurna Kelas yang keempat yaitu Aves Siapa yang bisa menyebutkan Aves itu apa sih? Nah Aves adalah hewan yang sering kita panggil dengan sebutan burung Burung adalah anggota kelopok hewan bertulang belakang vertebrata yang memiliki bulu dan sayap Burung merupakan hewan yang bisa terbang Ciri-ciri utama dari burung adalah sebagai berikut Alat penglihatan, alat pendengaran, dan alat suara sudah berkembang dengan baik Yang kedua burung merupakan hewan berdarah panas Nah kalau tadi, ular atau reptilia dan ikan merupakan hewan berdarah dingin Berbeda dengan burung Burung merupakan hewan berdarah panas Jantungnya terdiri dari empat ruang yaitu dua serambi dan dua bilik Pembuahan sel telur atau sperma fertilisasi terjadi di dalam atau disebut dengan fertilisasi internal Burung terdapat sepasang testis Sedangkan ovarium hanya satu Dan tumbuh dengan baik di sebelah kiri Yang terakhir kelas mamalia Siapa sih yang tidak tahu apa itu mamalia? Mamalia merupakan hewan berdarah panas yang menyusui anaknya dan memiliki kelenjar susu Itulah yang membedakan mamalia dari hewan-hewan yang sebelumnya Mamalia memiliki beberapa ciri-ciri utama Yang pertama, umumnya hidup di daratan Tetapi ada pula yang hidup di air seperti ikan paus dan lumba-lumba Mamalia termasuk hewan yang berdarah panas Pada kulitnya terdapat kelenjar keringat dan kelenjar minyak Otak dari mamalia berkembang biak dengan baik Fertilisasi terjadi di dalam yaitu fertilisasi internal Mamalia bernapas dengan menggunakan paru-paru Mamalia juga terdapat 4 ruang jantung yang sempurna Nah dari kelima jenis tersebut Anak-anak jelasnya bisa membedakan ya Apa yang membedakan piscis, apa yang membedakan anfibia, apa yang membedakan reptilia, apa yang membedakan alfes, dan apa yang membedakan mamalia Nah hewan vertebrata juga memiliki manfaat bagi kehidupan Apa sih manfaatnya? Tentunya hewan vertebrata ini juga memiliki manfaat tersendiri bagi manusia Pada vertebrata, mulai dari piscis hingga mamalia sudah memiliki manfaat yang jelas bagi manusia Piscis merupakan sumber protein yang tinggi bagi manusia Nah itulah mengapa piscis atau ikan sering dikonsumsi manusia sebagai sumber protein Amphibia dan reptilia juga memiliki peranan tersendiri dalam keseimbangan alam di bumi ini Aves dan mamalia sangat berguna untuk manusia karena dapat dimanfaatkan baik telur maupun dagingnya Baiklah hanya sekian materi mengenai vertebrata yang bisa saya jelaskan Lebih dan kurang mohon dimaafkan Wabila di topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh